Bisa jadi ada waktu itu yang cukup banyak cetak Misalnya menu di karaoke Karena percetakan saya dekat wilayah-wilayah begitu Begitu, Ustaz Jadi ini pengalaman untuk yang lainnya juga Sebenarnya masih bisa menolak Gak usah khawatir Rizky lah Betul, betul Kalau kita berpikir ke arah Rizky sana Gak usah khawatir Oh, pasti cukupin Iya, cuma Rizky kelewat gitu aja kok Satu pintu Rizky tertutup nanti terbuka lagi Betul sekali Ustaz, kalau pekerjaan saya sebagai desain grafis Di pemerintahan Dan diminta untuk membuat visual atau kartu ucapan hari natal Dan seterus dan sebagainya Bagaimana hukumnya Ustaz? Dia harus bisa menyaring gitu Kalau dia untuk yang ucapan hari natal ini Dia lemparkan ke yang muslim yang punya acara yang sama Kan bisa gitu Jadi dia tidak urus itu Dia urus yang umum atau yang kaitannya dengan Islam saja Itu lebih aman Jangan dia terima itu Karena nanti dukung Itu nanti masuk yang keempat itu loh Mendukung dalam hal yang haram Gak boleh Jadi itu gak boleh Ustaz ya Iya Kemudian pertanyaan lain lagi Jualan alat kosmetik gimana Ustaz? Yang notabene pelanggannya wanita yang bertabarut Nah, ini pertanyaan menarik nih Dari produknya Bukan dari kontennya Tapi dari produknya Ustaz Kalau dari promonya kan tadi kita bisa cari solusi ya Tidak selamanya pakai perempuan kan Walaupun itu alat kosmetik gitu loh Uang rokok aja bisa diakalin gitu kan Apalagi yang produknya kayak begini gitu loh Nah, kalau bisa ya Jangan ini Jangan pakai gambar perempuan Dia tonjolkan produknya Dia Dan beberapa di Instagram saya lihat Ini iklanin kosmetik Tapi emang tidak ada gambar perempuan sama sekali Lebih aman disitu Yang kedua Pakai untuk wanita bertabarus Belum tentu Itu belum tentu ya Tahu produk Wardah itu ya Produk Wardah itu Maaf saya sebutkan merek aja Produk Wardah itu Walaupun mungkin ya Iklannya ada perempuannya Tapi rata-rata pakai muslimah Dan mereka pakai rata-rata juga di rumah gitu loh Untuk ibu-ibu gitu ya Dia untuk penampilan, untuk suami Tidak selamanya dipakai di luar Intinya kalau menjual produk kosmetik Ya asalnya boleh Dan tidak mesti kita tanya nanti Karena kalau ada yang sudah paham Ya dia tinggal Tinggal terapkan nanti Oh ini Bukan untuk tabarus di luar rumah ya Nah dia bisa seperti itu Produknya asalnya seperti itu Itu masuk yang Tadi saya sebutkan tolong-olong Untuk yang sesuatu yang masih umum Betul Nah ini ada yang menarik Tadi tentang nama brand Ustaz Gimana kalau nama brandnya Seperti misalnya Mi Setan Nah ini gak boleh ya Nah ini gimana Ustaz Saya itu pernah Kritik satu Ini aja satu Ya mudah-mudahan ada penduknya sih Tapi gak usah marah ya Saya itu pernah buat tulisan apa Setan Merah gitu Red Devils gitu ya Bagian penggemar gue Itu kan hafal banget Ini MU gitu Saya kritik waktu itu Ya Jangan dikasih produk kita jadi Dengan nama setan Jangan Atau Jenis-jenis setan Gak boleh gitu Sandal Bolong Atau Pocong gitu Pocong Biasa aja Nama netral gitu loh Biasa gitu Mendingan kayak Ada pakai istilah Ada si kopi Kopi mantan Ini kan enak banget gitu Kopi kenangan Produk lagi nantinya Itu kan ini bagus Bagus banget Masih ada nama-nama yang lain kok Betul Dengan nama ini aja Kopi mantan gitu ya Ini enak ini kayaknya Itu kan gak masalah Ada sok janda gitu Netral kan Netral aja itu Itu disingkatan sebenarnya Tapi netral Itu netral Kalau setan Orang sudah identiknya apa Coba setan Identiknya jelek Identiknya sudah jelek Kalau sudah orang Langkamnya jelek Ya jangan pakai Masya Allah Ini ada Bang Diri juga nih Assalamualaikum Bang Masya Allah Ini gak mau sapa yang di Boleh Ustaz Yang di Clubhouse Clubhouse ada yang mau nanya Ustaz Raise handnya Silahkan Oke Yang di Sampai kita tunggu Sampai yang di Clubhouse Kita Ini aja Pak Hendi Yang lagi viral nih Pak Hendi Musti Kowaci Ini Siap neng gitu Oke Kaedah ini Orang awam tugasnya Ya namanya saja awam Pas Bertanya Problem-Problem Semisal itu Gitu Fatwa nya Dia buat hukum sendiri Gak boleh Kayak tadi Soalnya saya buat Tentang masalah Vaksin Gitu Ente baca fatwa MUI Praktikan aja gitu loh Jangan simpulkan lagi Sendiri Gitu Sudah baca fatwa MUI Sudah simpulkan Sudah tangkap apa Ya Boleh kan Fatwa MUI Ya boleh Ya sudah Kayak gitu Jangan nanti kamu simpulkan sendiri lagi Kami bilang itu haram nih Eh tadi apa kesimpulannya Boleh kan Sudah Perhentikan boleh gitu Jangan kamu buat simpulan sendiri lagi Padahal tugasnya cuma ngikut aja gitu Awam ya namanya Awam Perkenalkan Saya Abdurrahman WS Dari Safety Sunnah Properties Sebuah agensi properti Yang bergerak di Dunia properti syariah Insight yang saya dapat Dari workshop ini Ya Alhamdulillah Saya sepertinya Mengutuskan doktaubat nasuhah Ya karena Mungkin Masih Usia 20 tahun Jadi masih cukup labil Dalam Memulai bisnis Sebanyak Keputusan-keputusan bisnis Yang didasarkan baik asumsi Jadi setelah Workshop ini sih Sebenarnya lebih ke arah Kesadaran untuk Ya bagaimana Akhirnya bisnis ini Dibangun baik data Kemudian Disusun brandingnya Baik sistematis Dan Ya Alhamdulillah Saya taubat nasuhah Astagfirullahaladzim Ya terima kasih Kang Dodi Baik Balik lagi Ke IG Ustaz ada pertanyaan menarik Ustaz Iya Nah pertanyaan ini Apakah yang ada di IG Dari Mas Hanif Amirul Hakim Dalam bisnis printing Bagaimana hukumnya Menerima pesanan packaging Yang ada gambar Makhluk bernyawanya Atau bisa jadi Mungkin pertanyaan ini Bolehkah saya mencetak packaging Kalau misalnya Ada gambar Wanita dia berjilbab Nah Kan hanya cetaknya doang Kalau dia cetaknya umum Kalau tidak Ada gambar Kayak gitu Aman ya Walaupun itu gambar Karena gambar Kita bahas gambar dulu Berarti gambar foto Itu namanya Kalau gambar foto Dia cuma prosesnya Mencetak Bukan dia yang Menggambar Kayak pelukis Dia hukumnya berbeda Dengan pelukis Kalau pelukis itu Dia reka-reka sendiri Oke Dia reka-reka sendiri Kalau cetak saja Boleh Tapi kalau Dia cetak yang Tidak berjilbab Berarti dia mendukung Hal yang Oke Berarti masuk yang keempat Tadi yang mendukung Yang haram Mendukung yang haram tadi Iya Oke Maksudnya yang keempat tadi Maksudnya yang keempat ya Baik Nah ini yang percetakan Langsung bawah Nangis nih ya Ya Allah percetakan Nah saya pun sama Teman-teman ya Percetakan saya Ya saya juga punya Percetakan teman-teman Ketika saya Mengetahui hukumnya Bahwa tidak boleh Mendesain Karena saya punya Percetakan Namanya desain Jasa desain Pada waktu itu Maka saya tidak menerima lagi Jasa desain Yang menggunakan Wanita tidak berjilbab Yang kedua Di percetakan saya Pun mulai hari itu Saya tidak lagi menerima Desain-desain Yang Untuk dicetak Yang ada gambar Wanita yang tidak berjilbab Itu cara Cara ngomongnya Gimana Tegas langsung Tegas langsung Sekarang saya tulisin Ustadz Saya tulisin Ustadz Itu gimana Yang biasanya Sudah jadi laganan Gitu loh Ekstrim banget Sekarang ya Ya gini Saya punya Dua segmen ya Yang pertama Bisnis to bisnis Percetakan saya Yang langsung Ke sekolah Pramugari Tadi yang saya sampaikan Jadi cetak brosur Dalam jumlah Ratusan ribu Sekali order Dan segmen yang kedua Konsumen yang retail Datang satu persatu Ke kantor Masya Allah Cerita hari itu Yang Awatan 14 Yang saya ceritain tadi Itu Saya barusan Teken kontrak Saya masih ingat sekali Saya Teken kontrak itu Persis Setelah sholat zuhur Saya Teken kontrak Sekian ratus ribu Eksemplar Brosur Ulang dari Teken kontrak Saya ngebaca Pertanyaan yang tadi Kemudian Setelah saya cari Ustadz yang Memperbolehkan Hukum itu Tapi ternyata Tidak ada Yang memperbolehkan Akhirnya Saya sudah Terlanjir Tanda tangan kontrak Akhirnya Saya temuin CEO-nya Pada waktu itu Saya sampaikan Bahwa Saya mohon maaf Saya tidak bisa lagi Menerima kontrak ini Gimana kalau dibatalkan Dia juga belum bayar DP ke saya Belum ada uang masuk ke saya Gimana kalau Kita batalkan Karena Saya mohon maaf Saya dapat penjelasan Seperti ini Hukumnya Maka mulai hari ini Saya tidak lagi Menerima cetakan Seperti itu Kalau misalnya Gambar-gambarnya Berjilbab Saya masih mau cetak Saya sampaikan Tapi karena ini Sekolah Pramugari Tidak memungkinkan Untuk menggunakan Model yang berjilbab Keseluruhan Maka Akhirnya Tidak jadi cetak ke saya Gitu Ustadz Nah Yang konsumen Yang retail Datang satu per satu Kita tulisin Di percetakan itu Ustadz Di depan Di customer service Kita berikan Sebuah penjelasan Bahwa kami Tidak menerima Cetakan yang bertentangan Dengan syariat Islam Bisa jadi Ada waktu itu Yang cukup banyak Cetak Misalnya menu Di karaoke Karena percetakan saya Dekat Wilayah-wilayah Begitu Ustadz Begitu Ustadz Jadi Yang lainnya juga Masih bisa menolak Tidak usah Kawatir Rizky Betul Kalau kita Berpikir ke arah Rizky Tidak usah Kawatir Allah pasti cukupin Iya Cuma Rizky Kelewat Gitu aja Satu pintu Rizky Terutup Nanti terbuka lagi Betul sekali Betul Tidak mungkin Allah Rizky Kamu berhenti sini aja Tidak mungkin Belogitanya Tidak masuk Allah Tidak mungkin Biarin kita Kayak begitu